Jenazah laki-laki tanpa identitas yang ditemukan tewas gantung diri di Hargo Dalam Puncak Gunung Lawu masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Sayyidiman Magetan. Tim identifikasi dari Polres Magetan dan tim medis dari Rumah Sakit Daerah Dokter Sayyidiman Magetan mengalami kesulitan untuk mengenali identitas korban. Proses identifikasi melalui sidik jari tidak membuahkan hasil. Diduga korban belum melakukan perekaman IKTP sehingga identitas yang muncul dari sidik jari tidak sinkron karena yang muncul berjenis kelamin perempuan. Staff instalasi pemulasaran jenazah RSUD Dr. Sayyidiman Magetan Ariska Amir mengatakan korban memiliki ciri-ciri usia sekitar 50 tahun, tinggi 165 cm, rambut hitam ikal, kulit samu matang, lengan tangan kiri bertato motif naga, memakai celana kolor hitam. Diketahui pendaki tanpa identitas ini ditemukan tewas dengan cara gantung diri menggunakan kain sarung di sebuah kem hargo dalam puncak Gunung Lawu pada minggu sore kemarin. Jenazah berhasil dievakuasi pada Senin Siang melalui jalur Cemoro Sewu Magetan.